Ketika sejumlah partai mulai mengusung nama untuk maju menjadi DKI 1, AHOK memilih jalur partai politik untuk melaju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini menuai pro dan kontra dari pendukungnya sendiri. Berikut ulasannya. Beberapa bulan lalu, Basuki Cahayapurnama atau AHOK menyatakan diri mantap memilih jalur independen sebagai jalan untuk kembali menduduki kursi DKI 1. Ya, selama bisa terkumpul, pasti optimis. Ini kan sebuah kepercayaan. Jadi dalam politik itu, dalam satu negara, unsur terpenting itu adalah kepercayaan. Bahkan makam. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan KPU Pusat agar bisa maju melalui jalur independen. Sekelompok warga Jakarta yang menemakan diri sebagai teman AHOK mengaku berhasil mengumpulkan 1 juta KTP hanya dalam beberapa bulan saja. Mereka juga menggalang dana untuk persiapan kampanye AHOK. Namun, hari Rabu lalu, AHOK membuat pernyataan bahwa ia akan mengikuti Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur parpol setelah dipindang oleh Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura. Hal ini membuat relawan teman AHOK kecewa. Meme, KTP gue buat siapa AHOK? Jadi pelampiasan warga Jakarta yang terlanjur kecewa dengan sikap pelin-pelan AHOK. Bapak namun Bapak pilih jalur partai politik. Buat kami kan ini sebuah pilihan yang memang harus kami terima dengan lapang dada, tidak bisa memaksakan keegoisan dari teman AHOK. Sebenarnya kami memang memaksakan Bapak untuk tetap di jalur depan, namun pilihan Bapak adalah jalur partai politik, tapi kami tetap mendukungnya. Gelaran Pilgub DKI Jakarta memang menarik perhatian karena menjadi barometer bagi pilkada di daerah lain di seluruh Indonesia.